Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah Amma ba'du ikhwani wa akhwati filna rahimani Wa rahimakumullah Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan Sedikit tips Dalam belajar adad Ketika kita Belajar adad atau bilangan Satu sampai miliaran Misalnya Maka langkah pertama yang harus kita lakukan Adalah tentu belajar kaedah Tentang adad Belajar kaedah tentang adad Kita bisa mempelajarinya di dalam Kitab-kitab nahu Atau di buku yang sudah saya susun Seperti ini Buku Bilangan dalam bahasa Arab Disini membahas tentang kaedah-kaedah Yang berkaitan dengan Bilangan adad Satu sampai miliaran disini Sudah dijelaskan Kaedahnya Nah setelah kita Mempelajari kaedah Maka Supaya Kita lebih faham Dan Ya kaedah yang sudah kita pelajari Dan juga hafalan Kosa kata Mempelajari kaedah adad kita Terus melekat Di ingatan kita Maka kita harus praktekan Ya bagaimana cara mempraktekannya Ya banyak cara Misalnya kita menghitung Benda-benda yang ada di sekitar kita Misalnya nih Ada pulpen Kita hitung Wahid Kemudian Isnan Kemudian kita hitung Misalnya buku-buku yang ada di rumah kita Ya atau Ya seperti tadi Nah disini ada Ada kolam Lebih banyak Ada kolam Kam kolaman Nah sub kita hitung Wahid Isnan Salasah Erba'ah Khamsah Sita Sab'ah Samaniyah Tis'ah Tis'ah tu'aklamin Ada sembilan kolam Sembilan Sepidol Nah seperti itu Jadi dengan Kita Ya mempraktekan Adad yang sudah kita pelajari Dalam kehidupan sehari-hari Contoh lain lagi misalnya Ya kita bisa Menyebutkan Adat Bilangan Atau angka-angka Yang ada di dalam Mus'hab Misalnya kita buka Mus'hab Sembarang Ya sembarang aja Mus'hab Kita buka halamannya Nah disini banyak adat tuh Ini Adat Adat Ini adat Adat Banyak tuh Bilangan Nah kita sebutkan sekarang Misalnya kita sebutkan dari sini Ya kita sebutkan adatnya Adat muzakar aja Yang gampang Ya adat muzakar Misalnya disini Lima belas Ya Khumsata asyara Khumsata asyara Kemudian disini ada Dua ratus sembilan tiga Kita sebutkan Mi'atani Wasalasah Watis'un Mi'atan Wasalasah Watis'un Kemudian disini ada Dapan belas Ya Samaniyata asyara Samaniyata asyara Kemudian disini Seratus lima Ya Mi'ah wa khumsah Mi'ah wa sitah Mi'ah wa sab'ah Mi'ah wa samaniyah Mi'ah wa tis'ah Mi'ah wa asyara Suma mi'ah wa ahada asyara Suma wahid Suma isnan Suma salasah Suma arba'ah Nah seperti itu Nah disini juga ada angka-angka Nah disini 18 Tadi sudah ya Suma niyata asyara Dua ratus sembilan puluh tiga Ini Udah tadi Ya Mi'atani Wasalasah Watis'un Kemudian disini ada Seratus sepuluh Mi'ah wa asyara Mi'ah wa asyara Ya mi'ah wa asyara Ada disini 18 Suma niyata asyara Kemudian mi'ah wa asyara Nah seperti itu Ya kita Hitung Ya Angka-angka yang ada di sekitar kita Atau benda-benda yang ada di sekitar kita Kita hitung Ya Jadi kita praktekkan Apa yang sudah kita pelajari Dalam adat Ya demikian ya Barangkali yang bisa Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bisawab